Intro Universitas Terbuka Banjarmasin, Saban Tahunnya meluluskan mahasiswa-mahasiswi handal di berbagai bidang wanprodi. Di tahun 2019 ini telah dua kali melaksanakan kelulusan, yaitu di bulan Maret 2019 ada sekitar 300 orang wan. Dan pada bulan Agustus 2019 ini jumlah lulusan meningkat mencapai 416 orang wisudawan-wisudawati. Universitas Terbuka Banjarmasin, Saban Tahunnya meluluskan mahasiswa-mahasiswi handal di berbagai bidang wanprodi. Di tahun 2019 ini telah dua kali melaksanakan kelulusan, yaitu di bulan Maret 2019 ada sekitar 300 orang. Wan pada bulan Agustus 2019 ini jumlah lulusan meningkat mencapai 416 orang wisudawan-wisudawati. Penyerahan ijasa wisuda disaksikan Direktur UT Banjarmasin, Wakil Rektor Sistem Informasi Wan Kemahasiswaan Universitas Terbuka Pusat, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Prop Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten Wan Kota di Kalimantan Selatan, serta seluruh kuitan wisudawan-wisudawati di Hotel Ratan Inn Jalan Ayani Palima Banjarmasin Timur, besokan Rabu 7 Agustus 2019. Bersambungan Timur, besokan Rabu 7 Agustus 2019. Bersambungan Timur Timur, Angustus Yuri Motik Såana, hangat in 10 utterů. Bersambungan Timur, cinal dunia topiat автомat, Asisten 3 bidang administrasi umum Sekda Prop Kalimantan Selatan Herian Syah menyatakan Industri 4.0 menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya sejumlah pekerjaan yang dioperasikan manusia Kehadiran internet sebagai lokomotif era 4.0 memunculkan koneksi yang tiada batas bahkan tanpa ruang wanwaktu Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menciptakan perubahan yang lebih baik bagi Kalimantan Selatan Pemerintah bersama warga Banua Ujar Herian Syah harus inovatif wanoptimis untuk bisa unggul dalam menghadapi era 4.0 Khususnya bagi serjana, nah nantinya akan bersaing dalam mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja Herian Syah pun yakin, Universitas Terbuka Banjarmasin mempunyai kemampuan untuk melahirkan serjana yang berkualitas Dimana para lulusannya memiliki daya saing dalam menghadapi perubahan kebutuhan kerja Universitas Terbuka ini kan salah satu perubahan tinggi alternatif bagi masyarakat seluruh Indonesia Karena Universitas Terbuka ini dimana saja, kapan saja, siapa saja itu bisa untuk berkuliah Karena perkuliahannya jarak jauh memang Tidak perlu pertemuan, tidak perlu ada absen Sekarang ini masih sudah 1.700.000 lebih alumni dari Universitas Terbuka ini Tahun ini sudah mulai menerima dari Ujar SMA, sangat banyak Ujar SMA 40% yang dari mahasiswanya itu adalah Ujar SMA baru Ujar SMA Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat semakin meningkat ya Pak Sementara itu Ketua Panitia Jumriyadi memadahakan Jumlah mahasiswa UT di Kalimantan Selatan ada sebanyak 9.000 orang Namun yang telah melakukan registrasi hanya sebanyak 6.518 orang Jumriyadi berharap bebuhan ulisannya nanti dapat memberikan kontribusi nang baik Di bidang sumber daya manusia untuk Kalimantan Selatan Sekarang ini minat masyarakat yang kuliah ke UT itu sudah dari kaum milenial juga Pak Jadi sudah banyak yang lulusan dari SLTA yang masuk ke UT Bahkan sekarang sudah ada mau akan dipulai di program Istiga Jurusan apa nanti itu Pak? Untuk Istiga, Istiga Manajemen, kemudian Administrasi Pabrik Jadi memang kebetulan kuliah di kita itu dari awal sudah diminta untuk belajar secara mandiri Nah otomatis dari situ nanti lulusan dari UT itu sudah diajar secara mandiri Sehingga ketika dia lulus sudah siap dengan kemandiriannya Pada kesempatan ini ada 3 wisudawati lulusan terbaik yaitu lulusan terbaik 1 May Monasari Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah IPK 3,72 Lulusan terbaik 2 Risna Hayati dari Kabupaten Hulu Sungai Utara IPK 3,45 Wan lulusan terbaik 3 Tisham Ratul Jannah IPK 3,44 Jangan lulusan terbaik 3 Tisham Ratul Jannah IPK 3,44